Intro Halo, Assalamualaikum kembali lagi bersama kakak Kita akan kembali mengerjakan matematika wajib kelas 11 semester 2 ya Ini limit fungsi penilaian harian untuk perum C Saya ambil dari buku intang pariwara Yang punya bukunya oke merapat ya Kita belajar bersama-sama Yang tidak punya buku gak masalah ya Ini kan soalnya sudah kakak sertakan di video Nomor 1, tunjukkan pada gambar berikut Bahwa fungsi Y sama dengan Fx Mempunyai nilai limit atau tidak gitu ya Pada saat X mendekati C Oke, jika kakak punya limit X mendekati C Fx Ini adalah limit kiri ya Dari arah kiri Nanti nilainya harus sama dengan limit X mendekati C plus Itu artinya C dari arah kanan ya Nah, itu syaratnya Jadi nilainya harus sama Maka limit itu baru dikatakan ada Gitu ya Oke Di sini limit X mendekati C dari arah kiri Maka adek bisa lihat dari sini ya Maka ini grafiknya Mendekati C C nya tuh ini ya adek Mendekati C Maka ke atas sana ya Ini adalah grafik tak hingga Maka hasilnya itu adalah tak hingga Oke Nah, pada saat limit X mendekati C dari arah kanan Fx Kita lihat ya Mendekati C Nah, ini ke atas juga itu Ini adalah positif tak hingga juga Ya, saya kasih positif ke atas Nah, ternyata hasilnya adalah sama Karena limit X mendekati C dari kiri maupun dari kanan menghasilkan hasil yang sama Maka limit tersebut ada Ya Inilah jawaban untuk poin 1A Selanjutnya kita akan masuk ke poin 1B Ini X mendekati C C nya disitu ya Sama saja Limit X mendekati C dari kiri Fx Itu nilainya harus sama dengan Limit X mendekati C dari arah kanan Fx Ya, dari arah kiri ya Kita lihat ini Mendekati C Nah, ini Hasilnya adalah ini ya Di koordinat Y ya Ini hasilnya misalkan saya buat A Hasilnya adalah A Sedangkan limit X mendekati C dari arah kanan Itu ini Nah, ini Mendekati C Ternyata hasilnya berbeda Ini misalkan saya buat B ya Hasilnya B Maka A kan tidak sama dengan D Menghasilkan hasil yang beda Maka limit tersebut tidak ada Tidak ada nilainya Oke ya, D Semoga kalian semuanya paham Kita masuk ke soal nomor 2 Saya mulai dari 2A Limit X mendekati min 4 X kuadrat ditambah dengan 7X Ditambah 12 Saya bagi dengan 2X kuadrat ditambah 3X min 20 Nah, di sini ada X mendekati min 4 Maka nanti salah satu faktornya itu adalah X ditambah 4 ya Maka nanti limit X mendekati min 4 Saya buat faktornya dulu di sini X X Saya buat sini plus 4 Maka 12 itu adalah 4 dikalikan 3 Oke Ya, untuk yang bagian bawah 2X kuadrat Maka nanti 2X Ini X ya Salah satunya nanti X plus 4 Min 20 itu artinya 4 dikalikan Min 5 Ya, kita akan buktikan 2X dikalikan 4 itu adalah 8X 8X dikurangi dengan 5X Itu adalah plus 3X Oke ya, D Ya, betul ya Faktorisasinya sudah selesai Boleh kita coret apabila ada yang sama Ternyata ada yang sama Maka nanti limit X mendekati min 4 Bersisa X plus 3 Dibagi 2X min 5 Tinggal kita substitusikan Min 4 ditambah 3 Dibagi dengan 2 dikalikan min 4 Itu adalah min 8 Min 8 Min 5 Min 4 tambah 3 itu adalah min 1 Min 8 ditambah 5 itu adalah min 13 Jawabannya 1 per 13 Oke, pasti adik bisa semuanya Kita masuk ke poin 2B Diketahui ada soal Limit X mendekati min 5 Soalnya adalah ini ya, D Saya akan langsung kerjakan saja ya Soalnya tidak saya tulis ulang Di sini ada X mendekati min 5 Maka nanti salah satu faktornya itu adalah X plus 5 X plus 5 Oh, X plus 5 nya saya taruh di belakang saja ya, D X plus 5 Maka untuk yang di bawah Faktornya juga salah satunya X plus 5 Untuk menghasilkan 2X kuadrat Maka saya letakkan sini 2X Kita kali dengan min 3 Min 3 kalikan 5 itu adalah min 15 Ya, faktorisasinya untuk yang bagian pembilang sudah selesai Tinggal kita lanjutkan untuk bagian penyebut Di sini ada 3X kuadrat Maka saya letakkan di sini 3X Perkaliannya adalah 5 Maka 5 dikalikan plus 1 Itu adalah plus 5 3X dikalikan 5 itu adalah 15X 15X ditambah dengan X Itu adalah 16X Betul ya Penjumlahannya adalah 16X Insya Allah kalian bisa ya Untuk faktorisasi pasti bisa Yang sama boleh kita coret Baru kita substitusikan ya Limit X mendekati min 5 Nanti bersisa 2X min 3 3X plus 1 2 dikalikan min 5 Dikurangi 3 Dibagi dengan 3 Kalikan min 5 Ditambah 1 Min 10 ditambah min 3 Itu adalah min 13 Min 15 tambah 1 Min 15 tambah 1 Itu adalah min 14 13 per 14 Silahkan kalian cek-cek kembali ya Kita akan masuk ke soal 2C Limit X mendekati min 2 Nah ini adalah bentuknya polinom Nanti kita akan hornerkan terlebih dahulu ya Kalian lihat disini X mendekati min 2 Saya akan kerjakan bagian penyebutnya terlebih dahulu Maka nanti salah satu faktornya adalah X plus 2 Ya oke Agar ketemu 3X kuadrat Maka depannya nanti sini ada 3X Agar perkaliannya min 2 Maka nanti artinya 2 dikalikan min 1 Inilah faktorisasinya Paham ya Tinggal kita buat yang bagian atas Untuk pembilang Saya akan menggunakan metode horner disini Ada X pangkat 3 X pangkat 2 X pangkat 1 X pangkat 0 X pangkat 3 koefisiennya 1 Disini 3 Disini min 4 Disini min 12 Kita hornerkan dengan X mendekati min 2 Saya masukkan sini angkanya X nya min 2 Satunya kita turunkan disini Lalu kita jumlah 1 kalikan min 2 adalah min 2 3 kurangi 2 itu 1 1 kalikan min 2 adalah min 2 Disini min 6 Min 6 kalikan min 2 itu adalah plus 12 Oke ya Jika disini X pangkat 3 Maka artinya disini turun jadi X kuadrat X pangkat 1 X pangkat 0 Ya kita masukkan Faktornya itu adalah X plus 2 Hasil baginya itu adalah ini ya X pangkat 2 Ditambah X Dikurangi dengan 6 Oke ada yang sama Boleh kita corek Baru kita Substitusikan ya Dengan sisanya adalah X kuadrat plus X min 6 Kita bagi dengan 3 X min 1 Kita masukkan X nya min 2 Min 2 kuadrat itu adalah 4 Dikurangi 2 Dikurangi 6 Dibagi dengan 3 kalikan min 2 Itu adalah min 6 Dikurangi 1 Oke 4 kurangi 2 adalah 2 2 kurangi 6 Itu adalah min 4 Min 4 per min 7 Jawabannya 4 per 7 Semangat ya Pasti kalian bisa Nomor 3 Tentukan nilai limit berikut Oke saya akan kerjakan untuk poin 3A Disini ada limit X mendekati 7 21 ditambah dengan 4X Dikurangi X kuadrat Dibagi dengan Akar X min Eh sorry sorry Akar X ya deh Akar X dikurangi akar 7 Silahkan kita belajar bersama ya deh Tadi juga kerjakan terlebih dahulu Tidak masalah Tinggal dicocokkan dengan kakak ya Siapa tahu cek-cek kakak ada salah hitung Begitu caranya ya Oke 21 ditambah 4X Dikurangi X kuadrat Jika kita faktorkan Itu akan menjadi X X ya Disini plus Disini min Disini ada X mendekati 7 Maka nanti salah satu faktornya adalah X min 7 Ya Atau misalkan adik bisa rubah menjadi Min 7 plus X Ini sama saja Maka sini ada min 7 Begitu Min 7 tambah X Lalu Kita kalikan agar ketemu 21 Maka min 7 kali berapa Biar ketemu 21 Jawabannya adalah Min 3 Begitu ya Coba kita akan cek ya Min 7 dikalikan min X Itu adalah 7X X dikalikan min 3 Itu adalah min 3X 7X dikurangi 3X Itu adalah 4X Begitu sekali ya Dan jumlahnya itu adalah 4X Disini 4X nya Ini 4X nya Oke Faktorisasi kita lewatkan terlebih dahulu Semoga kalian bisa ya Faktorisasi ya Dikalikan dengan akar X plus akar 7 Dibagi dengan Untuk yang bagian bawah Itu adalah A min B Dikali dengan A plus D Maka nanti hasilnya adalah A kuadrat Min B kuadrat Akar X dikuadratkan itu jadi X Min Akar 7 dikuadratkan itu adalah 7 Ya Ada X min 7 disini X min 7 Dengan min 7 plus X Itu sama saja ya Jadi Maka kita boleh coret Ya Sudah ada yang dicoret Maka nanti limit X mendekati 7 Bersisa Min 3 min X Dikali dengan Akar X Ditambah akar 7 Kita substitusikan Min 3 min 7 Akar 7 Ditambah akar 7 Maka nanti min 10 Dikalikan 2 akar 7 Jawabannya Min 20 akar 7 Oke Semoga kalian semuanya bisa Saya akan lanjutkannya Untuk soal nomor 3B Saya letakkan disini Yang ditanya Limit X mendekati min 6 Akar 3 min X Min 3 Dibagi dengan Akar X plus 10 Min 2 Kita rasionalkan Akar X plus 10 Plus 2 Dibagi dengan Akar X plus 10 Plus 2 Oke Saya akan hapus ya Silahkan adik Cocokkan diri Nomor 3A Dengan catatan kalian Ya Saya akan hapus ya adik ya Kita kalikan kembali Dengan rasional Untuk bagian pembilang ya Yang bagian atas Maka akar 3 min X Plus 3 Dibagi dengan akar 3 min X Plus 3 Jika bagian pembilang Maupun penyebut Itu berupa akar Maka kedua-duanya Kita rasionalkan ya Untuk yang bagian atas Terlebih dahulu Atau bagian pembilangnya Di sini ada akar 3 min X Min 3 Dikali dengan Akar 3 min X Plus 3 Itu sama saja A min B Dikali dengan A plus B Nanti hasilnya A kuadrat Min B kuadrat Akar 3 min X Dikuadratkan Maka hilang akarnya Dikurangi dengan B kuadrat 3 kuadrat Itu 9 Dikali dengan Akar X plus 10 Plus 2 Untuk yang bagian bawah Itu yang ini ya D Akar X plus 10 Min 2 Dikali dengan Akar X plus 10 Plus 2 Itulah yang bentuknya A kuadrat Min B kuadratnya X plus 10 Dikurangi 4 Dikali dengan Akar 3 min X Ditambah 3 Oke paham ya Oke saya akan lanjutkan Ke atas ya Dik ya Disini ada limit X Mendekati min 6 Disini ada Min X ya Maka nanti Min X Lalu 3 Kurangi 9 Itu adalah Min 6 Dikali dengan Akar X plus 10 Ditambah 2 Dibagi dengan Ini ada X 10 dikurangi 4 Itu adalah 6 X plus 6 Dikali dengan Akar 3 Min X Plus 3 Nah untuk yang bagian atas Min X Min 6 Itu sama saja Dengan min Yang kita lepas Nanti disini X plus 6 Ya ini kan sama saja Min X Min 6 Begitu ya Untuk bagian atas Saya hapus ini Saya ganti dengan Negatif X plus 6 Maka ini boleh kita corek Nanti bersisa Saya hapus dulu ya Limit X mendekati Min 6 Negatif Akar X plus 10 Ditambah 2 Dibagi dengan Akar 3 min X Plus 3 Oke kita substitusikan Negatif Akar Negatif 6 Tambah 10 Itu adalah Akar 4 Ya Ditambah 2 Dibagi dengan Akar 3 Dikurangi Min 6 Itu sama saja 3 ditambah 6 Itu adalah 9 Ditambah 3 Maka 4 ya Akar kan 2 ya 2 tambah 2 4 Negatif 4 Akar 9 itu 3 3 tambah 3 Itu 6 Ya Negatif 2 per 3 Silahkan cek Cek kembali Pasti bisa ya Oke cocokkan dengan jawaban kalian deh Ya Saya hapus terlebih dahulu ya Saya akan mengerjakan Nomor 3C Limit X mendekati 2 Nah disitu ada Tipe soal Rasionalisasi Kembali ya Maka limit X mendekati 2 Akar 3X Min akar 6 Dibagi dengan 2 akar X Min akar 8 Saya kali dengan Akar 3X Plus 6 Saya rasionalkan yang bagian atas dulu disini 3X Plus 6 Lalu saya kali dengan 2 akar X Plus 8 Akar 8 Sorry Disini 2 akar X Plus Akar 8 Ya Limit X mendekati 2 Ini bentuknya adalah A kuadrat Min B kuadrat Maka nanti 3X Min 6 Dikali dengan 2 akar X Plus akar 8 Untuk yang bagian bawah A kuadrat Min B kuadratnya Itu adalah yang ini ya Maka 2 akar X Dikuadratin Itu adalah 4X Dikurangi Akar 8 Dikuadratin Oke ya Oke Saya akan lanjutkan kembali Limit X Oh sorry Yang bagian bawah Ketinggalan ini Akar 3X Plus 6 Ya Limit X Mendekati 2 3 nya saya lepas Nanti sini X Min 2 Ya Dikali dengan 2 akar X Plus akar 8 Dibagi dengan 4 nya saya lepas Nanti sini X Min 2 Dikali dengan Akar 3X Plus 6 Oke Saya lanjutkan Limit X Mendekati 2 Ini boleh kita coret Maka sisanya 3 Dikalikan 2 akar X Plus akar 8 Dibagi dengan 4 Akar 3X Plus 6 Ya Kita substitusikan 3 X nya saya masukkan 2 Maka 2 akar 2 8 itu kan Sama saja 4 dikalikan 2 Maka 2 akar 2 Dibagi dengan 4 3 kalikan 2 X nya itu 2 6 Akar 6 Ditambah 6 Oh ini akar 6 Yang bawah Sorry Oh ini saya salah Ini harusnya akar 6 Yang ini Bagian bawah Saya kurang kasih akar 6 Atas juga Kurang terbiti Oke Nah kayak gini ya Kita kasih akar 6 Ini juga akar 6 Ini juga akar 6 Oke ya 2 ditambah 2 Adalah 4 4 akar 2 Dikalikan 3 Itu 12 akar 2 Akar 6 Ditambah akar 6 Itu 2 akar 6 Dikalikan 4 Itu adalah 8 akar 6 12 dibagi 4 Itu 3 8 dibagi 4 Itu adalah 2 Ini gak cukup ya Maaf ya Saya buat di atas disini Ada 3 akar 2 Per 2 akar 6 Ya ini akar 2 nya hilang Nanti sini bersisa akar 3 Tinggal kita nasionalkan Akar 3 Akar 3 Maka nanti hasilnya itu adalah 3 akar 3 Per 6 Atau Setengah akar 3 Oke ya Semoga kalian semuanya paham Lanjut Kita masuk ke soal nomor 4 Diketahui FX merupakan fungsi polinomial Berderajat 4 Fungsi FX Memenuhi limit X mendekati 1 FX Dibagi dengan X min 1 Hasilnya adalah Min 10 Sedangkan limit X mendekati 2 FX Dibagi dengan X min 2 Hasilnya adalah 21 Polinomial berderajat 4 Maka nanti FX nya Kan faktornya sudah diketahui ya X mendekati 1 Sama X mendekati 2 Maka nanti Faktornya itu salah satunya X min 1 Dan X min 2 Nah ternyata mintanya Berderajat 4 Ini baru berderajat 2 Karena baru X kuadrat Maka saya buat disini A X kuadrat Ditambah B X Ditambah C Nah ternyata mintanya X pangkat 4 Itu koefisienya 2 ya D Maka nanti A ini Saya ubah menjadi 2 Begitu teman Inilah untuk Polinomial berderajat 4 ya Oke Saya akan substitusikan Ke masing-masing limit Maka nanti limit X mendekati 1 FX nya saya masukkan X min 1 X min 2 Nanti disini 2 X kuadrat Plus B X Plus C Saya bagi dengan X min 1 Sama dengan Min 10 Nah ini kan boleh kita coret ya Baru kita substitusikan X nya itu 1 1 dikurangi 2 Lalu nanti sini 2 Ditambah B Ditambah C Hasilnya adalah Min 10 2 Ditambah B Ditambah C Sama dengan Min 10 Saya bagi dengan Min 1 Maka 10 Ya ketemulah Ya ketemulah nilai B Plus C Sama dengan 10 dikurangi 2 8 Inilah persamaan yang pertama Selanjutnya Ada limit X mendekati 2 FX nya saya masukkan X min 1 X min 2 2 X kuadrat Plus B X plus C Dibagi dengan X min 2 Hasilnya adalah 21 Jadi kita coret Kita substitusikan X nya 2 ya Maka 2 Dikurangi 1 Ini 2 kuadrat Itu 4 4 kalikan 2 Itu 8 B X Maka nanti Sini 2 B Ditambah C Hasilnya adalah 21 8 Ditambah 2 B Ditambah C Sama dengan 21 Saya bagi dengan 1 Ya Maka sini 21 2 B Ditambah C Sama dengan 21 Dikurangi 8 Itu 13 Ya Inilah persamaan kedua Lalu kita eliminasi Persamaan 1 dan 2 Saya masukkan disini aja Kita eliminasi B plus C Sama dengan 8 Disini ada 2 B plus C Sama dengan 13 Agar C nya hilang Kita kurangi aja B dikurangi 2 B Itu adalah Min B 8 diambil 13 Itu adalah Negatif 5 Maka nilai B nya Itu adalah 5 Pada saat B nya 5 C nya berapa Tinggal kita Polimasikan kesini ya Kalau misalkan B nya 5 Maka C nya Adalah 3 Ketemulah nanti F X nya Ya Ada bisa dituliskan Kesini Nilai F X Atau polinom Tersebut adalah X min 1 X min 2 2 X kuadrat Ditambah 5 X Ditambah 3 Nanti tugas adik Kalikan ya Silahkan Selamat belajar ya Saya lanjutkan Ke soal nomor 5 Sebuah mobil bergerak Dengan kelajuan tertentu Sehingga jarak yang ditempu Dalam waktu tertentu Dirumuskan Dalam bentuk 1 per 4 T kuadrat Dikurangi T Dalam bentuk meter Satuannya T adalah detik Tentukan kelajuan Sesaat mobil Saat T nya Mendekati 20 derajat Eh 20 detik Petunjuk Kelajuan sesaat Adalah perubahan jarak Iya Ditanya V 20 ya Nah Ini sudah ada Kru nya disini Kita ikutin saja Rumusnya PT Itu adalah Limit T mendekati T1 Disini T1 nya adalah 20 detik pertama ya Maka nanti ST Dikurangi dengan ST1 nya itu 20 Dibagi dengan T min T1 T dikurangi 20 Ya Limit T mendekati 20 ST nya itu adalah 1 per 4 T kuadrat Min T S20 berapa Saya akan tuliskan disini S20 Maka 1 per 4 Dikalikan 20 kuadrat Dikurangi 20 20 kuadrat itu adalah 400 Dibagi 4 Kurangi 20 100 kurangi 20 Adalah 80 Saya masukkan 80 Dibagi dengan T Min 20 Paham ya Dik ya Oke Saya akan lanjutkan Limit T mendekati 20 1 per 4 T kuadrat Itu kan pecahan Dik ya Tidak masalah Kita bisa buat disini Karena kita tahu bahwa Nanti salah satu faktornya T min 20 ya Saya akan letakkan disini T min 20 Ya Mintanya Hasil perkaliannya Adalah Min 80 Maka min 20 Maka min 20 Dikali berapa Biar min 80 Plus 4 Oke Biar nanti ketemunya Adalah Perkalian hasil 1 per 4 T kuadrat Maka nanti disini 1 per 4 T Oke Kita akan coba ya Apakah hasil tengahnya Itu adalah Min T Kita akan buktikan 1 per 4 T Dikalikan min 20 Itu adalah Min 5 T 4 dikalikan T Itu adalah Plus 4 T Maka hasilnya Min T Sesuai Oke ya deh Inilah faktorisasinya Tinggal kita corek Ternyata ada yang sama Maka nanti Limit T mendekati 20 Bersisa 1 per 4 T Ditambah 4 Kita substitusikan 1 per 4 Dikalikan 20 Ditambah 4 Sama saja 5 ditambah 4 Jawabannya 9 Oke Satuannya adalah M per sekon Ya terima kasih perhatiannya Semoga bermanfaat ya Simak kembali video Makin berikutat lainnya Assalamualaikum